Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, saya ajak kita untuk berteduh sejenak di balik setiap kesibukan kita, kita memberi waktu sejenak untuk teduh bersama dengan Tuhan, bersamamu Bapak. Kita katakan, kita memerlukan Tuhan, kita menginginkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh, setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita pujikan usaha-usaha. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh, setiap jam ya. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh, setiap jam ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh, setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ya Tuhan, ku memerlukan-Mu, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh, setiap jam ya Tuhan. Jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, saat ini kami ingin datang kepadamu. Mungkin saat ini kami kesulitan untuk bicara di dalam doa. Mungkin saat ini tiada kata-kata yang dapat menggambarkan bagaimana kami harus bercerita kepadamu tentang pergumpulan kami. Tetapi ya Tuhan, saat ini biarlah kami merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, bersama-sama dengan kami merasakan kasih Tuhan kembali. Karena dengan bersamamu ya Bapak, kami mampu menjalani hidup. Kami merasa tidak sendiri lagi, berlangkah. Biarlah waktu ini Tuhan, kami terus mengatakan bahwa kami memerlukan Engkau. Hadilah Tuhan, bersamalah dengan kami di dalam puji-pujian kami. Amin. Mari saudara-saudara saya ajak kita menyanyikan sebuah lagu. Tapi sepanjang kita menyanyikan sebuah lagu ini, pujian ini. Saya ajak kita untuk mengingat satu kebaikan Tuhan. Satu hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan. Sudahkah kita mengucap syukur pada hari ini? Ingatlah satu hal kecil saja Bapak-Ibu yang membuat Bapak-Ibu merasa begitu bersyukur. Ada sebuah lagu sederhana, saudara-saudara, yang mengajak kita untuk bersyukur. Dan sambil kita memujikan lagu ini, mari kita menyukuri berkat Tuhan apapun itu, sekecil apapun. Lagu ini berjudul, Bila Ku Melihat. Bila Ku Melihat apa yang kau buat dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Mari kita puji Tuhan sambil mengingat kebaikannya. Bila Ku Melihat apa yang kau buat dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita. Sita mengalir di hidupku, mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Kita ulang dari awal ini. Bila Ku Melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila Ku Melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Mari kita katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. 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 Apakah musik masih terdengar, Bapak-Ibu? Saya melihat bahwa ada yang tidak mendengar musiknya mati. Jika ia bisa membantu saya untuk melihat kembali apakah musiknya sudah masuk Apakah sudah masuk Apakah sudah masuk suara saya dan suara musik Musik belum terdengar ya Sudah sudah masuk ya Kita bersyukur ya bisa kembali Saya ajak sebelum kita mendengarkan firman Saya mungkin akan menyampaikan satu hal ini Bapak Ibu Dari beberapa waktu ini ketika saya membuka sosial media Mungkin Bapak Ibu juga sedih berselancar di sosial media Dan mungkin media saat ini banyak memberitakan tentang kepergian orang-orang terkasih Meskipun kita tidak mengenalnya Dan di lini sosial media saya juga mampir berita-berita tersebut Di antaranya dari orang-orang yang juga di dalam lingkungan saya Orang-orang yang dulu pernah ada di kehidupan Yang mungkin juga bersekolah dengan saya di satu fakultas yang sama Sudara-sudara mungkin melihat berita tersebut Yang tidak satu atau dua berita Tapi beberapa berita mungkin Kita merasa Ada satu yang berbeda di masa-masa kini Dan melihat itu semua tidaklah selalu menyenangkan Tapi juga membawa perasaan yang sedih juga di dalam hati Satu sisi kita tidak bisa apa-apa Ketika melihat itu Yang saya lakukan adalah Saya memandangi berita tersebut Mungkin wajah seseorang yang pergi Mungkin orang yang pernah saya kenal Dan disitu sambil saya berdoa di dalam hati Memang tidak ada yang bisa kita lakukannya selain berdoa Di tengah doa tersebut saya mengingat Tuhan yang punya kehidupan ini Di tengah doa tersebut saya berterima kasih pernah mengalami hidup bersama dengan mereka Di tengah doa tersebut Saya bersyukur kalau Saya boleh punya pengalaman bersama dengan mereka Meskipun singkat Dan saya boleh melihat kebaikan Di dalam hidup mereka Di dalam doa tersebut saya juga mendapat harapan Untuk mendoakan keluarganya juga yang ditinggalkan Sudara-sudara Doa tentu bukan sesuatu yang lagi sederhana Tetapi Sesuatu yang Luar biasa Menguatkan di tengah Masa-masa yang mungkin Berat untuk setiap orang Maka saat ini sudara-sudara Bersama dengan Bapak Rasa kepersamaan itu Kita mau rasakan kembali Kita mengingat siapa yang mempunyai kehidupan kita Maka kita pun tidak salah melakukan sesuatu Karena kita pun Tidak keliru berharap kepada siapa Kita hanya berharap kepada Tuhan Maka itu sudara-sudara saya mengajak kita mempersiapkan hati Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Dengan pujian Berserah kepada Yesus Berserah kepada Yesus Tubuh roh dan jiwaku Kukasihi Kupercaya Kuikuti Dia terus Mari kita berserah kepada Tuhan Jika Bapak Ibu memiliki Satu pokok doa yang ingin didoakan bersama-sama saat ini Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar Kita puji Tuhan Mempersiapkan hati kita Berserah kepada Yesus Berserah kepada Yesus Tubuh roh dan jiwaku Kukasihi Kupercaya Kuikuti Dia terus Aku berserah Aku berserah Kepadamu Juru selamat Aku berserah Berserah kepada Yesus Tubuh roh dan jiwaku Berserah kepada Yesus Tubuh roh dan jiwaku Kukasihi Kepadamu Percayaku Ikuti Dia terus Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Kepadamu Juru selamat Aku berserah 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 Kita akan mendengar Kermanfaat Tuhan Bersama dengan Bapak Tony Sekarang sebentar lagi Akan masuk bersama-sama dengan kita Selamat malam Bapak Tony Selamat malam Saya persilahkan ya Bapak Iya Selamat malam juga semua Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi Dalam acara Doa malam pada saat ini Belum kita masuk dalam Merenungkan firman Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita akan Masuk dalam doa Tuhan Yesus yang mengasihi kami Kami sungguh bersyukur Tuhan Malam hari ini kami masih Boleh diberi kesempatan Datang kepadamu Sungguh Tuhan Kalau kami boleh Ada Sebagaimana kami ada sekarang Adalah karena kasih Dan pemeliharaanmu yang tak putus-putusnya Bagi kami semua Bagi kami semua anak-anakmu Tuhan Tuhan sejenak kami rindu Disapa oleh firmanmu Juga Tuhan Saudara-saudari kami di rumah masing-masing Tuhan biarlah engkau yang melawat Melalui firmanmu malam hari ini Sehingga Tuhan Seusai dari doa malam ini Hati kami boleh disegarkan Hati kami boleh dikenyangkan oleh firmanmu Terima kasih Bapak Terima kasih Biarlah engkau yang mengambil alih Jam pemberitaan firman Tuhan ini Sampai kepada akhirnya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Selamat malam Saya kira juga belum terlambat ya Kalau saya mengucapkan selamat tahun baru Kepada Bapak Ibu Saudara Yang mungkin saya belum sempat Melalui Facebook atau WA Memberikan ucapan selamat tahun baru Secara langsung ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita sudah tanpa terasa Tiba hampir di pertengahan Januari 2021 ya Dan juga kita sudah Berada Dalam suasana pandemi ini Hampir setahun Sungguh kalau kita boleh ada Sebagaimana ada kita sekarang adalah Karena kasih Dan kemurahan Tuhan Yang tidak putus-putusnya bagi kita Kita mau membuka sebentar dari Bacaan firman Tuhan malam hari ini Yang terambil dari dua tawarih 20 Pasal 20 ayat 1 sampai 9 Dua tawarih pasal 20 Ayat 1 sampai 9 Saya akan bacakan Ini tentang kemenangan atas Moab dan Amon Akhir pemerintahan Yosafat Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon Datang berperang melawan Yosafat Bersama-sama Sepasukan orang Datanglah orang memberitahukan Yosafat Suatu laskar yang besar Datang dari seberang laut asin Dari Edom Menyerang Tuhanku Sekarang mereka di Hase Son Tamar Yakni NGD Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan Untuk mencari Tuhan Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda Supaya berpuasa Dan Yehuda berkumpul Untuk meminta pertolongan Daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota Di Yehuda Untuk mencari Tuhan Lalu Yosafat berdiri Di tengah-tengah Jemaah Yehuda Dan Yerusalem Di rumah Tuhan Di muka pelataran yang baru Dan berkata Ya Tuhan Allah nenek moyang kami Bukankah engkau Allah Di dalam sorga Bukankah engkau Memerintah Atas segenap Kerajaan bangsa Kuasa dan keperkasaan Ada di dalam tanganmu Sehingga tidak ada orang Yang dapat bertahan Melawan engkau Bukankah engkau Allah kami Yang menghalau penduduk tanah ini Dari depan umatmu Israel Dan memberikannya Kepada keturunan Abraham Sahabatmu itu Untuk selama-lamanya Lalu mereka Mendiami tanah itu Dan mendirikan bagimu Tempat kudus Untuk namamu Kata mereka Bila sesuatu Malapetaka menimpa kami Yakni pedang Penghukuman Penyakit sampar Atau kelaparan Kami akan berdiri Di muka rumah ini Di hadapanmu Karena namamu Tinggal di dalam rumah ini Dan kami akan berseru Kepadamu Di dalam kesesakan kami Sampai engkau Mendengar dan Menyelamatkan Kami Ya Sampai disini Bapak Ibu Firman Tuhan Yang Saya bacakan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kita tahu Bahwa Pandemi Yang Sudah terjadi Secara global Ini Juga di Indonesia Sudah merubah Tatanan kehidupan Di masyarakat Ya Bahkan berdampak Buruk Di segala bidang Kehidupan Kalau saya boleh Katakan Pandemi ini Bagaikan Laskar Yang besar Yang menyerang Sendi-sendi Kehidupan kita Sama Seperti Dalam bacaan Tadi Kita sudah Membaca Bahwa Laskar Yang sangat Besar Yang menyerang Yosafat Dan rakyat Demikian juga Pandemi ini Mengepung kita Dari berbagai sudut Membuat Banyak orang Menjadi Seperti Yosafat Terjebak Dalam Ketakutan Walaupun Kita tahu Bahwa Kadar Atau Prosentase Ketakutan Tiap-tiap Orang Tidak Sama Tetapi Saat ini Kita Sedikit Banyak Digentarkan Lagi Oleh Satu Berita Yang mengatakan Bahwa Konon Virus Terus itu Setelah Menurun Akan Kembali Naik Menghantam Pada Gelombang Yang kedua Berita-berita Di internet Menambah Kekhawatiran Kita Setiap Kali kita Melangkah Keluar Dari rumah Kita akan Mungkin Berkali-kali Berfikir Perlukah Kita keluar Dibarengi Oleh Ketakutan Ketakutan Yang lain Baik Itu Menyangkut Ekonomi Maupun Kehidupan Sosial Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kondisi Ini Mirip Dengan Apa Yang digambarkan Oleh Seorang Penulis Yang Bukunya Sempat Saya Baca Seorang Penulis Yang Bernama Max Lukedo Seorang Penulis Buku Bestseller Versi New York Times Dalam Sebuah Bukunya Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Berjudul Aktor Aktor Allah Beliau Mengatakan Bahwa Kalau Daud Dulu Menghadapi Raksasa Goliat Dengan Membawa Tombak Dan Perisai Tetapi Sekarang Umat Tuhan Menghadapi Raksaksa Raksaksa Kehidupan Yang Bukan Membawa Pedang Dan Perisai Tetapi Membawa Tagian Tagian Yang Belum Dapat Dibayar Cicilan Yang Tertunda Atau Mungkin Nilai Mata Mata Kuliah Yang Belum Dapat Anda Raih Atau Juga Mungkin Tawaran Tawaran Tontonan Yang Berbau Pornografi Yang Tidak Dapat Anda Abaikan Masa Lalu Dengan Kegagalan Yang Tidak Dapat Anda Lupakan Atau Saat Ini Masa Depan Yang Tidak Pasti Yang Ada Di Hadapan Kita Itu Semua Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Bagaikan Raksaksa Raksaksa Kehidupan Atau Laskar Yang Besar Yang Mengepung Kita Tetapi Satu Hal Yang Saya Patut Syukuri Dan Puji Tuhan Bahwa Alkitab Mencatat Seorang Yang Bernama Yosafat Ketika Dia Menghadapi Laskar Yang Besar Itu Dan Menjadi Takut Dia Tidak Dikuasai Oleh Ketakutannya Dia Tidak Membiarkan Diri Ketakutannya Itu Menguasai Pikiran Dan Hatinya Tetapi Justru Yosafat Mengambil Keputusan Untuk Mencari Tuhan Sebuah Keputusan Yang Tepat Yang Kita Tahu Pada Akhirnya Kalau Bapak Ibu Simak Dalam Akhir Kisah Ini Kemenangan Terjadi Keputusan Mencari Tuhan Sungguh Tidak Akan Pernah Sia-sia Bahkan Yosafat Menggerakkan Seluruh Yehuda Untuk Berpuasa Meminta Pertolongan Daripada Tuhan Yosafat Mencari Dengan Tekun Bukan Asal-asalan Dengan Sungguh-sungguh Sehingga Tadi Dalam Ayat 9B Ditulis Dan Kami Akan Berseru Kepadamu Di Dalam Kesesakan Kami Sampai Engkau Mendengar Dan Menyelamatkan Kami Ini Berbicara Tentang Berseru Terus Menerus Berseru Dengan Tekun Satu Tekad Sampai Tuhan Menyelamatkan Kami Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Ini bukan Tindakan Memaksa Tuhan Untuk Mengabulkan Permintaan Kita Bukan Tetapi Justru Ini Adalah Sesuai Dengan Sikap Yang Tuhan Yesus Sendiri Anjurkan Dalam Lukas 18 Mungkin Bapak Ibu Masih Ingat Akan Kisah Ini Kita Tidak Usah Dibaca Tapi Saya Ceritakan Singkat Saja Lukas 18 Ayat 1 Sampai Ayat 8 Itu Mengisahkan Tentang Seorang Perempuan Janda Yang Mempunyai Masalah Dan Mendatangi Seorang Hakim Hakim Itu Adalah Hakim Yang Lalit Dan Tidak Takut Akan Tuhan Tetapi Yang Luar Biasa Janda Ini Datang Terus Kepada Hakim Terus Datang Memohon Supaya Perkaranya Dibela Dan Pada Akhirnya Kita Melihat Hakim Itu Hatinya Luluf Dan Berkata Daripada Dia Datang Terus Dan Kemudian Menyerang Aku Aku Akan Bela Perkaranya Lalu Apa Yang Tuhan Yesus Katakan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Tuhan Yesus Berkata Camkanlah Perkataan Hakim Yang Lalit Itu Tidakkah Allah Juga Akan Membenarkan Orang Orang Pilihannya Yang Siang Malam Berseru Seru Kepadanya Adakah Ia Meng Ngulur Ngulur Waktu Untuk Menolong Mereka Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Satu Tekad Untuk Terus Berdoa Tidak Jemuh Apalagi Kalau Itu Kebutuhan Yang Mendesak Ketika Kita Dihadapkan Pada Satu Pintu Yang Tertutup Dan Kita Tidak Tahu Harus Bagaimana Laki Kita Melangkah Bersikaplah Seperti Perempuan Janda Itu Bersikaplah Seperti Yosafat Yang Terus Berdoa Sampai Tuhan Mendengar Dan Mengulurkan Tangannya Kepada Kita Yang Luar biasa Yosafat Juga Mempunyai Sikap Yang Rendah Hati Ya Inilah yang Membuat Doanya Didengar Oleh Tuhan Kalau kita Baca Di dalam Ayat Yang Kedua Satu Pengakuan Yang Jujur Dari Yosafat Yang Mengatakan Dalam Ayat Yang Kedua Belas Karena Kami Tidak Tidak Mempunyai Kekuatan Untuk Menghadapi Laskar Yang Besar Ini Yang Datang Menyerang Kami Kami Tidak Tau Apa Yang Harus Kami Lakukan Tetapi Mata Kami Tertuju Kepadamu Kami Tidak Mempunyai Kekuatan Untuk Menghadapi Laskar Yang Besar Ini Tetapi Mata Kami Tertuju Kepadamu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mengakui Ketidak Berdayaan Kita Sungguh Membuat Tuhan Bergerak Dan Mengulurkan Tangan Kepada Kita Doa Yang Disertai Sikap Ini Sungguh Berkenan Kepada Tuhan Sehingga Kalau Bapak Ibu Baca Di Ayat Selanjutnya Tuhan Mulai Berfirman Kepada Yosua Dan Rakyatnya Dengan Mengatakan Jangan Takut Menghadapi Laskar Yang Besar Itu Karena Bukan Kamu Yang Berperang Tetapi Aku Yang Berperang Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Sungguh Ini Harus Memotivasi Kita Di tengah-tengah Pandemi Yang belum Berakhir Ini Dan Kita Tidak Tahu Kapan Akan Berakhir Mungkin Saldo Atau Tabungan Kita Terus Menipis Seiring Dengan Berjalannya Waktu Mungkin Kekhawatiran Itu Mulai Muncul Tapi Mari Kita Bersikap Seperti Yosafat Ini Bahkan Tidak Cukup Hanya Dengan Doa Yosafat Mengangkat Orang-orang Untuk Menyanyi Memuji Tuhan Sambil Berkata Nyanyikanlah Nyanyian Syukur Bagi Tuhan Bahwasannya Untuk Selama-lamanya Kasih Setianya Itu Bapak Ibu Bisa Baca Di Ayat Yang Ke 21 Dan Dampak Dari Memuji Tuhan Ini Sungguh Membuat Tuhan Tergerak Hatinya Dan Turun Mengadakan Penghadangan Kepada Musuh-musuh Yang Menyerang Yehuda Kita Baca Sebentar Di Ayat 22 Ketika Mereka Mulai Bersorat Sorai Dan Menyanyikan Nyanyian Pujian Dibuat Tuhan Penghadangan Terhadap Bani Amon Dan Moab Dan Orang-orang Dari Pegunungan Syair Yang Hendak Menyerang Yehuda Sehingga Mereka Terpukul Kala Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Tuhan Rindu Di masa-masa Pandemi Ini Dimana Mungkin Kita Tidak Bisa Terlalu Sering Keluar Rumah Tetapi Waktu Yang Ada Biarlah Ini Menjadi Satu Kesempatan Bagi Kita Untuk Menciptakan Gaya Hidup Menyanyi Memuji Tuhan Menyanyi Memuji Tuhan Itu Bukan Cuma Mengusir Kebosanan Tetapi Yang terutama Mengundang Hadiran Tuhan Turun Di hati kita Damainya Turun Menguasai Pikiran kita Bahkan Juga Juga Bisa Dirasakan Oleh Keluarga Kita Di rumah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Saya Mempraktekkan Hal Ini Di saat-saat Kejenuhan Itu Mulai Datang Saya Mulai Menyanyi Memuji Tuhan Ada Begitu Banyak Nyanyian Di Youtube Dari Berbagai Denominasi Gereja Bapak Ibu Bisa Memilih Yang Sesuai Dan Cocok Dengan Situasi Hati Dan Mulailah Menyanyi Bersama-sama Sambil Merasakan Hadiran Tuhan Saya Yakin Sukacita Itu Akan Turun Mengusir Kejenuhan Mengusir Kebosanan Bahkan Digantikan Oleh Sukacita Dan Sejahtera Yang Lebih Lagi Seperti Tadi Kita Akan Melihat Pertolongan Pertolongan Tuhan Yang Kita Tidak Duga Sebelumnya Tuhan Sungguh Tidak Pernah Kehabisan Cara Untuk Menolong Manakala Hati Kita Menengadah Kepadanya Lewat Pujian Lewat Doa Yang Terus Menerus Mari Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Sekali Lagi Ciptakan Gaya Hidup Menyanyi Ini Karena Nanti Di Sorga Tidak 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 Pada Malam Hari ini Yalah Jadi Berkat Bagi Bapak Ibu Sekalian Saya Mengajak Bapak Ibu Menyanyikan Dari Kidung Jemaat 445 Nanti Dio Tolong Mendiktenya Sehingga Kita Bisa Menyanyikan Bersama Sama Kitung Jemaat Ini Berjudul Harap Akan Tuhan Hai Jiwaku Harap Akan Tuhan Hai Jiwaku Dia Pelindungan Dalam Susah Jangan Resah Jangan Tabah Jangan Resah Tabah Berserah Karena Habis Malam Pagi Mereka Dalam Terita Dan Kemulut Tuhan Setia Tuhan Yang Setia Penuh Terima kasih Tuhan Tuhan Hai jiwaku dia berlindungan Jangan resah Tabah berserah Karena habis malam pagi Berlindungan Dalam berita Dan kemampuan Tuhan yang setia Tuhan yang setia Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita akan masuk dalam doa Ada beberapa pokok doa Yang saya tergerak untuk Mendoakan Yaitu yang terkena Covid-19 supaya Tuhan Memulihkan fisik Dan iman mereka Dan juga beberapa hal lain Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang mengasihi kami Kami sungguh bersyukur Tuhan Malam hari ini kami boleh Diingatkan kembali Untuk tidak jemuh-jemuh berdoa Karena Tuhan Engkau yang mendengar doa kami Tidak ada doa Satupun yang engkau telantarkannya Tuhan Tapi kami percaya bahwa pada saatnya Engkau akan mengulurkan tangan pada kami Karena itu biarlah Kami masing-masing Tuhan Terus dengan tidak bosan-bosannya Menaikan segala permohonan kami Dan juga Tuhan menyanyi Memuji Tuhan Maka kami akan melihat Engkau sungguh Memberikan pertolongan-pertolongan Yang tak pernah kami juga Terima kasih Tuhan Yesus Biarlah firman ini boleh tinggal Dalam hati anak-anakmu Dan kami diberikan kemampuan Untuk melakukannya Sehari lepas sehari Melewati pandemi ini ya Tuhan Yang kami tidak tahu kapan akan berakhir Tuhan Yesus Malam hari ini secara khusus Kami mau membawa akan jemaat Yang terkena COVID-19 Tuhan engkau melihat Satu persatu Biarlah engkau bekerja Tuhan Melalui setiap upaya penyembuhan Baik obat-obat yang diminum Supaya mendatangkan berkat Dan juga Tuhan Iman mereka dikuatkan Dengan Peristiwa ini Tuhan Mereka tidak menjadi Lemah imannya Tetapi justru Tuhan mereka Terus berharap Dan bersandar Kepada engkau Tuhan Yesus Kami juga mau berdoa Untuk jemaat Yang terdampak COVID-19 ini Di bidang pekerjaan Ataupun studi mereka Ya Tuhan Menjadi begitu terbatas Ya Tuhan Kami berdoa Supaya Tuhan Berkarya Sehingga lewat Berbagai cara Tuhan Apa yang menjadi Kebutuhan-kebutuhan Anak-anakmu ini Boleh tetap tercukupi Ya Tuhan Pekerjaan-pekerjaan Yang biasa Dilakukan Tatap muka Dan sekarang Harus dilakukan Di belakang Komputer Tuhan Engkau berikan Kekuatan Kesehatan Dan engkau juga Memberikan hikmat Sehingga Tuhan Semuanya dapat Teratasi Dengan pertolonganmu Terima kasih Tuhan Yesus Ya Tuhan Kami juga Mau berdoa Membawa akan Pemerintah Kota Surabaya Ini Tuhan Dengan wali kotanya Yang baru Dengan kebijakan-kebijakan Yang akan diambil Berkaitan dengan Kesejahteraan Warga Surabaya Dan juga Penanggulangan COVID-19 Tuhan kami berdoa Supaya engkau Ikut campur tangan Sehingga Kebijakan yang diambil Itu Sungguh-sungguh Adalah merupakan Hikmat Dan kehendak Dari engkau Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Saat ini Tuhan Saat ini kami juga Mau berdoa Untuk ibadah Online Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami berdoa Berkat Selamat malam Bapak-Ibu 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 Untuk bergabung Di dalam Acara Dan kegiatan GK Ngagel Yang masih secara Online Biarlah kita Saling terkoneksi Bersama Di dalam setiap Acara tersebut Besok ada Pendalaman Alkitab Dia akan Dibawakan Oleh Mendeta Edwan Dari STT Amanat Agung Dan juga Di Jumat Ada malam kesaksian Bapak-Ibu Juga bisa Turut Bergabung Baik anggota Maupun simpatisan Ramaikan Acara tersebut Supaya kita dapat Saling berbagi Dan saling Menguatkan Terima kasih Pak Tony Skandar Sudah bergabung Sudah menyampaikan Firman Dan terima kasih Juga Bapak-Ibu Sudah bergabung Kiranya Bapak-Ibu Sehat-sehat Di rumah Tetap Semangat Tetap Saling terhubung Untuk saling Menguatkan Bersama Tuhan memberkati Kita sekalian Selamat malam Bapak-Ibu Terima kasih